Intro Tapi kalau bioflop itu bisa sampai 1000 ekor per meter persegi Bisa kebayang beli bu Bersifat racun bagi ikan Di daur ulang menjadi protein sel mikroba Sehingga bila dimakun hewan Ya Cetritus Untuk sini ngesor Udang dan ikan lele Jadi maka non Namun kita usaha bodidaya menganggung biasa Namun anak bahan-bahan yang berbahaya Ini bakal kan ngesor Ngendap ya pak Nah karena kita nganggungnya bioflop itu bisa diurai Sehingga dia menjadi makanan bagi ikan Nah itu kelebihannya di situ Kalau kita tanpa probiotik Ya malah jadi racun Tapi namun dipai Bakteri Notas yang ditebar itu bisa teroraikan sehingga bisa untuk makanannya ikan Nah ini prosesnya bahan organik dalam keadaan diaduk atau diaerasi Nganggu peluk bukan Nganggu pelukusan ke bu Hasilnya pelukusan ya Nganggu pelukusan Jadi sini ngesor juga kan Nganggu pelukus Terus Nganggu pelukus Nah Perlu di Pikirkan juga Kalau kita usaha bodidaya bioflop Kita harus punya Genset Nah Padang sewaktu-waktu listriknya Mati Bakal listriknya mati Yakini orang merukus Ya kan Karena lah aliran listriknya Wermes Wermesku bersih Bersih Anu kaya kain setrimin kah Ya Kaya konon Bersih kotak-kotak Angguan ngecor Anu gak bisa Biasakan aning material kah Aku naranya bersih Wermes Bisa juga Ulaman ngingumah nganggonek Pring-reng Iya Tapi dewek sih Yang beririk Jangan dewek mah Bisa juga Makonon bu Ya padahal simpan timah Bundelor Bundel Nganggodeokan Pak Galkan Baru dipasih Pring-reng Intinya mah padahal Bundel Bisa tanggung menyanggah Beban air yang ada di Terpal Bahannya boleh terpal Ada juga yang menggunakan Kayak Sepanduk Kayak makinan kipak Macem-macem Ada yang kayak karpet Itu tergantung Kualitas Tergantung harganya juga Semakin mahal harganya Kualitasnya juga bagus Bersambungan ya Pak Lamun Bapak pengen Diameter per 3 meter Bus ana Jadi tinggal Masang bayo Gampangannya mengkenen Bu Di kanak Anak tali beli Atau Agus April Gampang Nah misalnya Tipiknya ini Ya Pak Bus kaya Wom dolanan Bia buca SDK Nah Ini dimengkenen Semeter setengah Semeter setengah Semeter setengah Terus puter Pasang pasok Gampang Jadi Laman misalnya pengen Diameter empat Sintitik denik Sampai menik Rolmeter Ngerti beli Pak Ngerti orang Atau nombok kabel Bisa gampangnya lah Kabel Tali Sampai Ini aja Miang-miang Titik Ini nol lagi Ya kan Nah Misalnya Rolmeter Atau Terus muter Terbentuk Bula Gampang Mau Tiga meter Berarti Satu meter Setengah Berarti Bapak Ngetak Dolong Tenegi Aja Semeter Semeter Telung Puluh Dipendem Sih Telung Puluh Senti Ya Kan Penan Jadi Laman Gampang Semeter Telung Puluh Telung Puluh Dipendem Bisa Disi Air 80 Senti Jadi Ngamun Dura Semeter Kabuk Aja Disi Kabe Nga Maksimal Puluh Senti Bisa Ya Kan Laman Misalnya Kondisi Ini Jabok Kan Sewaktu Waktu Ada Udan Ya Pak Laman Jura Ruangan Malah Jadi Masalah Tapi Laman Jabok Bapak Perlu Makan Ini Bun Bokak Kan Bolong Lalu Paralon Misalnya Sengsain Dipa Iman Paralon Ditutup Nah Bayang Ya Pak Maksud Bapak Bukakan Wayabengi Turulali Udan Gede Kamur Lakan Kembuangan Ya Bayang Jadi Dipaip Paralon Tapi Aja Semeter Paralon Beramping Diman Ta-ta-ta-t---- Baik Bas H Gru有 , Saat Ef Air 80 sampai 1 meter Walung Puluh Bayang Apa Amun Smiter Rumahan Putus Smiter Rp Kemudian kasih angkat 30 . atau 30 gram per meter kubik 1-2 hari sampai 1 bulan selanjutnya setiap bulan tampangnya gini jadi setelah biovlognya muncul setelah pemeliharaan 1 minggu ini baru mulai perubahan kualitas airnya si mau warnanya coklat jadi pink sampai jadi itu nah disitu kita baru mulai waspada probiotik yang kita pelihara tadi itu bisa diaplikasikan 3 hari sekali atau seminggu sekali tergantung kondisi tergantung kondisi ikan kalau ikannya sudah mulai tidak respon artinya nafsu makannya kurang kasih lagi probiotiknya terus lanjut warna baju ini hijau hijau muda cerah sampai hijau tua pekat warnanya normal warna baju ini hijau muda cerah hijau muda cerah kayak warna godong yang terakhir itu tentunya tergantung kondisi ikannya ya bu kalau kondisi ikannya masih nafsu makan ya kita gak usah tapi kalau udah nafsu makannya sudah berkurang 20-30% dibuang 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 dibuka kerana metuk diisi banyu ini begitu lanjut benih juga ini mempengaruhi terhadap kualitas produksi kita jadi bapak ibu namunan dunia waka ya dikontrol ingin benure atau benie benie ini budum benisi sehat asal usulnya jelas dan sebagainya iya kan lanjut nah ini ibu maksudnya asal usulnya jelas itu ya contohnya memang enen budum kadang wong pembenih ya kan pembenihku si nafsu seakan iwa singgah benul ya itu warna pembenih pembenih kita di indramayu ibu kadang tidak terkontrol ya benih asalnya sing iandok iandok sing bibutana iwak iandok apa iwak gede lah artinya sing induk ya kan sering sentling karena budidaya ikan lele itu bu bapak ya pertumbuhan itu lebih cepat anak sing cilip bayar anak karena sing gede anak makanya sering sampling namun sebulan ya minimal 3 kali lah untuk pemula ya tapi namun wis itu ya rongbalen lah tujuannya apa supaya memisahkan ya antara ikan yang kecil dengan ikan yang berukuran besar digrading di ayak misalnya nandur ukuran 57 seminggu kemenguknya mulai sampling di ayak dipilih seminggu seminggu gede gede manik jilip 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 karena namun beli di sampling selama kurang lebih telunggulan jadi gaya pada badanku setitik tinggi jadi namun panik telat ngupai pakan sabakan suwe penang majangan misalnya orang orang kelingan kita jilip majangan tiba-tiba ya makan batu sing cilik di tangan mengewak sing gede namun beri grading yang rutin lanjut ini grading terus lanjut saja terus nah ini biasanya ada yang pembudidaya yang menerapkan bioflok tetapi gagal ya Pak karena pertama mungkin dalam budidaya yang menerapkan padat tebar tinggi dan menggunakan pakan perkan tinggi adalah amonia kemudian cenderung oksigennya rendah tidak terbentuk aplikasi seorganik melasuk tepung terigu tidak sebanding dengan amonia yang dihasilkan jadi gagal jadi terbentuk amonia lanjut kejadian kejadian selama bapak ibu memelihara ikan itu dicatat ya kan pertama tebar misalnya tanggal berapa dicatat catatnya dalam satu buku aja pas waye nebar ditaruh selembar kantor akan ngerang-nerang tidak waye ngasih pakan selembar taruh maning kantor waye diakurkan terhilang jadi dicatat dalam satu catatan nanti catatan itu akan membantu kita ketika mengevaluasi dievaluasi untung beli nah namun beli untung bisa jadi anak sinyalah pemelihara anak bisa jadi anak sinyalah ini ini kan bisa dievaluasi ini ya bapak sinyal evaluasi anak belum catatan pada kan seorang dokter ya dicatat aja sakit tekiin diagnosisnya kan makanan makanan ganti sip ipai beru kirun kirun anak catatan jadi bagian bocah apa sinjaga ganti ganti gak beru karena anak catatan nah model makanan lagi nah di budidaya juga perlu yang namanya catatan lanjut nah biosekuriti biosekuriti itu artinya kolam yang kita punya ya kan kalau misalnya di dalam ruangan atau di luar itu aman ya kalau di dalam ruangan itu terhindar dari yang namanya bahan-bahan patogen yang berbahaya biosekuriti namun anak ini di dalam ruangan ada anak perusahaan yang tidak boleh sembarangan orang masuk ya biasanya di udang beribaya udang kalau berhasil tapi kalau gagal ya harusnya lebih besar karena listriknya terus-terusan ya kan tapi kalau berhasil ya lumayan bisa menekan patan gitu tunggu dari saya cukup sekian ya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kalau kalian ada yang nanti ditanyakan nanti ada sesi tanya jawab gitu ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati